hati-hati tulang oke, moga pak, bagus atas-atas gini, saya atas gini ya, mari bang wah, ini dari mana ini dari Benung Kidul Benung Kidul ya, hati-hati, yun dari Gunung Kidul hantar saudaranya atau mungkin ya, hati-hati kata-kata hati-hati di jalan mantap bismillahirrahmanirrahim diberangkatkan bis ALS Nopin Telupituwalu menuju kota Medan semoga lancar selamat sampai di kota tujuan dan tentunya banyak paket, banyak sewa di agen-agen berikutnya amin, amin ya robbal alamin wah, ini disini tampak sepi ya tinggal Pak Judaibi Pak Budi dan Pak Ketua ini kita bikin acara apa ini? berangkat, sudah berangkat sudah lega ya tapi masih menghendusikan itu yang di Pak Suryo iya, harus itu berlaku muncul sana besok yang berangkat? besok yang berangkat 24 jam 24 jam tapi ini Bang Jum ditelepon lagi dari kemarin kan belum berhasil sekarang ada di garasinya Kang Enyon SCH di Bekasi eh, yang anter sudah pada pulang bus berangkat langsung bubar sudah dapat kaca apa belum? ditanya gitu mau ke Jogja enggak? kalau Jogja kan mau dicari kantri kan gitu kan ketua kan harus mengondisikan semuanya ketua katanya ya, busi gimana Pak John? oh, Jakarta lah mau ke Jogja atau mau langsung ke Medan? wah, ini kalau ke Jogja ya nanti saya laporan di dulu nih mau ke Jogja soalnya nih, Jogja sementara dua malam sampai nih karena kemarin ada rombongan diberangkatkan dua terus ini ngomong-ngomong dapat kaca belum Pak Tanya? oh, Pak Buzari tapi masalah mesinnya sudah normal sehat tinggal kaca oh, ya, coba nanti saya kondisikan sama Rohati misalnya ada waktu langkocong kejok jadah sampai itu semua pada hari itu sampai 270 Pak Agung aja sampai enggak mau makan enggak jumpa kamu itu ya, coba nanti saya usahakan Pak John ya yuk jadi Pak John sampai kamu aja enggak mau makan ini sampai Jakarta tempatnya di garasinya SCH pokoknya ini ya kata kata-kata kata-kata nah, tempatnya itu berapa malam kata-kata 2 malam maka lah kalau ke Jogja gimana depan nanti aku bisa rumah sama Pak Wadzi jadi pengennya Bang John mau ke Jogja? ya, mau ke Jogja oke kalau dia rumahnya Jogja kok dan kemarin enggak ada pemberangkatan ketua di mana? dari Medan nah, kalau itu enggak ada pemberangkatan bisa dipakai Bang John ya, kayaknya enggak ada pemberangkatan berang-berangkatnya kosong woh? iya kayaknya coba aja cek ada tapi enggak tahu enggak ada videonya? enggak ada videonya? ya, coba aja tanya Mas Ajis yang tahu itu itu ada dikongsi yang mutafil enggak, karena nomor 270 selama ngomong-ngomong sudah dapat belum dari pemberangkatan kemarin, Pak Cakur oh iya weh, selamat-selamat Bang ini sama siapa ke sini? sendiri sendiri siap hahaha mau ke sini? monggo silahkan, iya Bang nyambung? nyambung? nyambung arti bagus juga nyambung Marajis? Martego, Martego oh Martego, Martego cukup, cukup lah iya hahaha 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 Pak Cakur, siapa? hahaha hahaha gak mau ngangkat? gak mau ngangkat? mau ngangkat oh iya betulah yang pasti, nanti Pak Ketua harus koordinasi di kantor waduh sini kantor karena sudah ada kabar, Bang John mau ke sini kalau kosong semangat kalau jangan kosong malah biar di bang John iya 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 saya sedang lebih begini tapi tadi sudah bilang mau ke sini kalau memang memungkinkan kalau memang tidak ada waktu saya mau duduk belajar Pak Ketua Ayah makanya kalau dari mesyuah kemarin kosong kemungkinan sudah masuk ke sini dulu tapi sementara belum dapat keadaan ini ya sementara baru Martego tempat gara-gara dia bangin nyon jadi gini itu 270 itu nyari kaca Ketua dari kemarin kacanya itu kan skyliner itu kan jadi agak sulit jadi banyak lama kok pakai pestaan ini nggak ada? gak ada Pak ada tapi kan ya mungkin baru yang mungkin harga kan cari harga yang yang miring yang miring ya semoga kaca nanti lekas terkondisi yang pasti kemarin kan nginjang juga nggak nawari di situ ada kaca dan ya silahkan dipasang ya karena ongkos pasangnya itu mahal juga ya sekitar 1 jutaan ya ongkos pasangnya karena kan butuh sealer juga ya mudah-mudahan Pak kita butuh alamat jabang ke tempat-tempat kata dan selesai juga ngambil sesuai kembali ya betul Pak Ketua bagaimanapun kan sudah keluarga Pak Ketua belum lengkap kalau tidak semua nopin ada di sini ada yang sakit ada yang sakit sama anak Surabaya itu kabarnya bagaimana gitu iya 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 kok nggak tanya tadi kok nggak tanya anak Surabaya itu apa sudah mati kok cakibar itu Bang Wildan atau itu iya Bang Wildan ikut 234 menyapa Bang Wildan dulu betul Pak yuk kita kesana yuk bang oh iya Pak Budi hati-hati wah HP nya baru Bang Wildan hati anak ini baru bangun tidur Bang Wildan dicari-cari dari tadi oh ternyata modom di belakang Bang Wildan tadi ya saya cari saya coba kemarin itu Bang Wildan ikut berjabat iya begitu masuk sampai tadi pagi 4 pemerintahan belum jumpa belum jumpa mereka modom di kamar karena tadi malam dia bawa dajana sampai tidur iya iya motor ketua mana motor ketua ada oh iya bis ALS nopin 234 ya kejar tayang juga untuk pemberangkatan besok ini ada untungnya juga ya mundur ya ketua ya ada untungnya ini mati trip kalau nggak aneh semaput ini juga ini karena telat ada tersirinya sendiri wajah itu masing-masing 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 Hai mencari makan siang lagi makan siang ketua kita dibalik belum makan waduh full pekerjaan sampai mama di atas terlambat dan juga ada banyak acara ini kita kemana kok kesini pokoknya kita makan tempat bakmi Oh bakmi ayam ya mi ayam kan jalannya lewat sini jalannya iya iya kata iya kong nih temen-temen atau untuk obat apa daunnya untuk obat gula yakong atau insulin jadi pangkalan ayam disini tuh kayaknya nikmat itu ketua nanti beli ya pulangnya seger sekali es buahnya itu pinggir sungainya bersih terima kasih selamat menikmati mepet-mepet nanti kalau nyantol di baju, yang dijemur nyantol milih yang segitiga ya segitiga sama kaki kamu pikirannya ngeri-ngeru segitiga kamu mau jalan lebar kok pas gedung universitas Ahmad Dahlan kebal paidu matbaumi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati